Ayo maju Do it ku melaju cepat Gamescom 2023 ya tanggal 23 Agustus sampai 27 Agustus Ya disini ada auto game yang mungkin Kalian tunggu-tunggu yaitu Modern Warfare 3 Ya Modern Warfare 3 Harganya ternyata ya masih sama dengan sebelumnya Dengan MW2 Teasernya udah ada juga harganya Rp 1.050.000 Ini gue yakin sih kalian udah sempat liat teasernya We're in Warfare 3 Ini mungkin Waktu menunggu paling sikat ya Dari lanjutan MW1 ke MW2 MW2 kan tuh butuh 2 tahun MW2 ke MW3 tuh cuma setahun bro We're in position Let's go to work bravo He knows you're coming Itu dia ke penjaranya di siapa sih dia Dia menjara kan bener ya Ada Farah Ada Farah Soap Ghost pasti ya Dan cover MW3 Captain Price Makarov No Russia Ya yang ditunggu-tunggu adalah Makarov ya pastinya Karena kemarin pas lagi di MW2 kan itu juga jadi Nah itu dia udah muncul ya Abang Makarovnya Makarovnya agak beda gak sih? Gue tuh ngerti Makarovnya agak beda Ini Makarovnya kan Gue ngeliatnya dia kayak lebih muda gitu dibandingkan dengan MW yang lama Dia kayak terlihat lebih muda sih Makarov ini Nah ini ada teaser buat battle passnya Ini battle pass gak apa? Battle pass ya Jadi kan MW3 ini emang dia akan rilis berbarengan dengan Warzone Mobile Warzone Mobile Yang harusnya kemarin tuh rilisnya itu pas lagi MW2 keluar Ternyata ditahan dulu mungkin karena mereka pengen lebih nge-optimize lagi Pengen lebih nge-optimize dan pengen supaya Warzone Mobile mungkin beneran Bener-bener jadi barang yang udah mateng banget lah gitu ya Dan kalo lu sempet main MW2 atau Warzone ya Warzone PC Itu kan battle passnya dia tuh ada sistem namanya Black Cell ya Ini ada sistem yang Black Cell Jadi si karakternya itu, operatornya yang awalnya tuh skinnya seperti ini kan nih Ada Price, Ghost Ini gue gak tau siapa Makarov Dan kalo misalkan lu liat ada satu versi lagi Nah Ini tuh versi Black Cellnya gitu Namanya adalah Nemesis Operator Pack Include Price, Ghost, Warden Oh Warden namanya dia ya Dan Makarov Oh Warden bentar Warden tuh bukannya zombie ya? Zombie bukan sih Warden? Zombie ya? And the Fate Weapon Vaults Including Two Weapon Vaults And Multiple Attachments Hmm Two Weapon Vaults Kalo beli Vault Edition Cuma yang paling menarik adalah Lu bisa main campaign-nya duluan Di tanggal 12-13 Oktober Open Beta-nya 14-16 ya PC PC Beta Weekend Tapi gue gak tau sih Path 4-nya sih Path 4, Path 5 Soalnya disini cuma PC doang nih Apakah mereka lebih awal atau lebih lama ya? Nah ini yang PlayStation Ini gue penasaran nih Yang PlayStation Dia cuma tulisannya adalah Play the beta first on PlayStation At least 5 days earlier than any other format Apakah disini PS juga masih duluan? Karena kalo dia tulisannya At least 5 days earlier than any other format Berarti kalo yang kitanya 12 Oktober Yang PC-nya mereka duluan Ini sih jujur Kalo misalkan masih PS-nya duluan Gue mantar aja belinya gitu kan Kaspoiler-kaspoiler juga gitu Nah ini harganya temen-temen Kalo kalian pengen beli di Steam Ya harganya 1.050.000 Yang di PS juga harusnya sih gak jauh-jauh beda gitu Early access to the open beta Starting October 12 Play the campaign up 2 week early Nah sebenernya gue yang penasaran adalah Ini nih All new open world zombie For the first time Team up with other squad To survive and fight massive hordes Of the undead In the largest Call of Duty zombie map ever Jadi katanya buat yang MW3 ini Map zombie-nya itu Dia lebih gede Dibandingkan map zombie yang lainnya Termasuk mungkin Bentar sih Kayaknya paling gede masih CODM gak sih CODM itu kan undead switch-nya gede banget kan Apakah lebih gede dari itu atau enggak Gue gak tau ya Pokoknya dia bilang sih disini In the largest Call of Duty zombie map ever Modern Warfare Zombie Tells a new 3-arch zombie story with a mission Oh jadi dia ngambil zombie-nya punya 3-arch ya Berarti punyanya Black Ops gitu ya Hmm dimasukin kesini jadinya bro Kalau gak salah ini tuh dulu mau jadi game Free-to-play kan Yang zombie ini nih Entahlah ya Apakah ini akan jadi Konten MW3 Atau nanti akan jadi konten free-to-play Yang mesti dinikmatin semua orang nih Buat mode zombie-nya Karena sebenernya mungkin menarik Jadi di mode zombie ini Yang biasanya lumayan cuma 4 4 orang doang Ya kan 4 orang 1 party Ini lo bakal ketemu squad lain Jadi ada squad lain juga disini Yang ya lo mungkin bisa party juga gitu Lo bisa teaming sama mereka Buat ngerjain event zombie-nya Ya buat ngerjain misi zombie-nya Menarik sih Jadi lo main zombie tuh gak berempat doang Tapi jadi Banyak orang-orangnya Large scale gitu Mungkin buat kalian yang gak suka main zombie sendirian Yang gak suka solo Yang gak suka main zombie Mode Biasanya main mode hardcore Atau main mode Yang gak di levelnya namanya apa sih itu Endless ya Endless zombie Kalian pasti bakal nikmatin All new open world zombie ini Coba kita screenshot-screenshotnya ya Ini ada price Dan kalo liat juga gambar covernya kan price ya Berarti akan terpusat di price Atau ceritanya Dan tadi tuh sempet ada farah ya kan Ada farah tadi Buat di teasernya Nah ini ada farah gitu Katanya juga ada Alex sih Cuma gue gak tau nih Bener atau enggak Karena Ya kalo gamenya belum keluar Kadang-kadang kan orang suka bikin sesuatu yang Ya Mengundang-mengundang clickbait gitu Gue sempet liat kemarin sih katanya Ada Alex lagi Gitu Dan tentunya temen-temen ya Ini Gue akan coba buat nabung dulu Lumayan harganya Soalnya sejuta Karena emang yang gue incer Bukan MW3 doang Gue tuh pengen banget Beli Tekken 8 Tapi Tekken 8 masih lama sih 26 Januari 2024 Ya dibanding sama MW3 Tadi yang bisa dimainin Di tanggal 12 Oktober Ini sih masih jauh sekali gitu kan Masih sangat-sangat jauh sekali Nah temen-temen Kalo kalian sendiri Jadi kalian lagi pengen beli game apa Dengan ngeliat dari Gamescom ini Kira-kira ada game yang kalian incer atau enggak Gue ngerti Lord of Fallen ini juga keren banget Wah ini pokoknya banyak-banyak game keren deh Gitu kan Game-game yang lucu juga gitu Oh iya sama Gue juga lagi nungguin Party Animals ya Party Animals juga kalo salah bentar lagi keluar tuh Bulan September Nih Party Animal Game lucu sih ini Kayaknya game yang lo mainin biasa aja Lo bakal ketawa-tawa sendiri sih kayaknya Mungkin bisa buat hiburan nanti Kalo misalkan lo lagi main MW3 stress gitu kan Misalnya ingin main ini MW3 stress gitu kan MW3 stress gitu kan